Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengirimkan pesan khusus kepada Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, agar Pilpres 2019 berlangsung damai. Hal ini disampaikannya saat acara Praian Hood PDI Perjuangan hari ini. Menurut Presiden ke-6 RI ini, Menurut Presiden ke-5 RI ini, pemilu di Indonesia sudah digelar sejak 1955 dan belum pernah menimbulkan perpecahan bangsa. Karenanya dirinya mengaku heran dengan pemilu kali ini karena banyak munculnya kasus hoaks dan ujaran kebencian. Bahkan Putri Proklamator ini sempat mempertanyakan masa depan Indonesia jika seorang pemimpin bisa menang melalui menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Saya ingatkan, kita ini pernah lho berpemilu dari sejak tahun 1955. Tapi saya belum pernah. Setelah sekian lama saya menjadi Ketua Umum dan tentunya yang terlama sekarang di Indonesia tidak pernah saya melihat bangsa kita sendiri hanya menuju keinginan untuk merebut kekuasaan. Itu lalu seperti saling membenci, menyanyikan kebencian lalu hoaks. lalu saya berpikir, kalau mereka sudah jadi lalu bagaimana ya? Ya ibu dengar kok, ya apa bangsa ini tidak porak-poranda satu sama lain itu akan sepertinya menjadi ngusuh. Saya ceritakan Bapak Presiden dalam program itu. Saya berteman baik dengan Pak Prabowo. Anehkan ya, anehkan ya, ketika yang namanya justru kok anak buahnya selalu menampilkan hal-hal yang sepertinya menyudutkan kita. Padahal seorang terdekat Pak Prabowo membisiki saya.